Halo Chris de Bars, orang-orang berikut ini adalah para tokoh terkenal, tetapi keterkenalannya ini tidak lantas membuatnya menjadi manusia suci yang tidak kenal kesalahan. Jengis Khan berhasil membangun imperium besar dan luas yang membentang dimulai dari timur Cina, Persia, dan Eropa Timur di Barat, Rusia di Utara, dan juga India di Selatan. Namun, pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu dan menghancurkan kekholifahan Islam Bani Abasyah di Baghdad. Mereka memporak-porandakan Baghdad, kholifah, dan penduduk ditangkap, rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Jengis Khan memegang gelar sebagai penakluk dari 1206 hingga 1227 Masehi, serta dipandang sebagai seorang yang haus darah. Pembantaian dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyiraman cairan perak panas ke mata dan telinga para korban. Ia dan pasukannya diduga membunuh 700 ribu orang hanya dalam sekali pembantaian. Selama kekuasaannya, ia dan tentaranya telah membunuh 20 hingga 60 juta orang. Saat menakulkan sebagian besar Asia, Cina hingga Persia, pasukan jenis Khan dikenal kerap membantai para pria dan menjadikan wanita sebagai gundik. Dia punya selir lebih dari seribu wanita. Ia dijuluki ayah super karena meniduri ribuan wanita. Dan penelitian DNA menguak bukti bahwa hampir 40 juta orang di dunia ini terindikasi merupakan keturunan dari jengis Khan. Sejak SMP, kita mengenal Columbus sebagai pahlawan penemu daratan dunia. Kita tidak mengenal Rodrigo de Triana, yaitu seorang awak kapal dari ekspedisi pertama Columbus. Sebenarnya, dialah yang menemukan daratan. Tetapi karena pemimpin proyek pelayaran adalah Columbus, maka dialah yang mendapat uang pensiun seumur hidup dari kerajaan. Sedangkan Rodrigo tak mendapatkan imbalan apapun. Columbus mengira daratan Amerika merupakan daerah yang tidak memiliki penduduk. Ternyata daratan itu dihuni oleh suku Indian. Untuk merebut wilayah Amerika ini, bangsa Eropa menggunakan senjata yang canggih. Sementara suku Indian hanya menggunakan senjata tradisional, sehingga banyak orang dari suku Indian yang terbunuh. Setelah penaklukan suku Indian, langkah selanjutnya yang ditempung oleh Columbus untuk merebut daratan Amerika adalah dengan menyebarkan bibit penyakit kepada suku Indian melalui tikus. Banyak dari suku Indian yang terkena wabah penyakit yang berbahaya ini, seperti tifus dan letospirosis. Karena penyakit ini, suku Indian langsung berkurang drastis. Ketika Columbus sampai di pulau Jamaica, suku Arawak menyambutnya dengan baik. Mereka menyediakan makanan dan tempat berenau. Namun, ketegangan terjadi saat awak Columbus mulai bersikap kasar, merampok, bahkan membunuh pihak tuan rumah. Suku Arawak pun tak mau lagi menyediakan makanan. Columbus kali itu menemui pimpinan suku Arawak, memberitahukan bahwa Tuhan marah pada mereka. Dan tiga hari kemudian, bulan akan memerah oleh murka ilahi. Dan benar saja, tiga hari kemudian terjadi gerahana bulan yang terlihat memerah mengerikan, seperti berdarah-darah. Suku Arawak pun ketakutan dan meminta bulan dikembalikan ke kondisi normal dengan imbalan perbekalan dan makanan. Ketika Columbus pertama kali menjajaki daratan baru yang dinamanya San Salvador, dia menampakkan sikap asli seorang kolonialis Eropa yang haus harta. Tentunya kita masih ingat dengan misi perjalanan samudera yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Columbus melihat beberapa orang lokal mengenakan anting emas. Kemudian dia menyadrah salah satu anggota suku Arawak dan memaksanya untuk menunjukkan di mana orang setempat menambang emas. Dalam perjalanan di kawasan Laut Karibia, Columbus kehilangan banyak awak kapal karena perjalanan yang melelahkan. Kemudian Columbus mendirikan pemikiman di La Navidad dan mengambil banyak orang lokal, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Selama perjalanan pertamanya yang berlangsung satu tahun, ia membawa sekitar 35 sandra dan hanya sekitar 8 orang yang sampai di Spanyol dalam kondisi hidup. Nama besar Gajah Mada selalu digaungkan sebagai pemersatu Nusantara. Justru karena sumpah amukti palapa itu, perang bubat pun pecah. Majapahit ingin menaklukkan Sunda dengan jalur diplomasi dan pernikahan antara Hayem Murug dan Diah Pitaloka Citra Resmi. Demi menjaga nama besar kerajaan Majapahit, pihak Sunda mengalah untuk melangsungkan pernikahan di Majapahit. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak dengan menyatakan bahwa Diah Pitaloka Citra Resmi hanya sebagai upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Dengan perasaan kebaik, rombongan kerajaan Sunda pergi ke pusat kerajaan Majapahit dan menderikan kemah di lapang bubat dengan kawalan prajurit yang sedikit. Gajah Mada memandang hal ini sebagai kesempatannya untuk memenuhi sumpah palapa dengan menyerang rombongan Sunda. Ketika itu Hayem Murug menolak, namun atas perintah Gajah Mada, pasukan Bayangkara dalam jumlah besar menyerang rombongan dan hanya menyisakan Diah Pitaloka Citra Resmi yang akhirnya dia juga memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri dengan menancapkan tusuk konde tepat di jantungnya. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama dan pemimpin perang padri dalam menawan Belanda. Namun sebelum berperang melawan pasukan Hindia Belanda itu, kaum padri ingin membersihkan dan memurnikan ajaran Islam yang cukup banyak diselewengkan oleh masyarakat adat. Dalam proses perundingan dengan kaum adat, tidak didapatkan sebuah kesepakatan yang dirasa adil untuk kedua belah pihak. Kondisi pun kian bergejolak, hingga akhirnya kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman mengumumkan jihad melawan kaum adat. Mereka membakar rumah-rumah gadang dan membunuh pemimpin adat. Dulunya, Rekrok hanyalah salah mesin pembuat milkshake McDonald milik Dick dan Mac. Secara diam-diam, Rekrok membuat perusahaan Real Estate Franchise Realty Corporation. Ia membeli lahan kosong untuk membangun restoran McDonald yang ikonik dengan lambang melengkung, lalu menyawakan tempat tersebut kepada para investor. Gerai McDonald pun semakin tersebar dan McDonald bersaudara akhirnya mengetahui hal tersebut dan merasa dicurangi. Meski keduanya tidak bisa berbuat banyak karena hal itu tidak melanggar kesepakatan. Salah satu eksperimen Rekrok paling vital adalah mengganti bahan es krim McDonald yang awalnya dari susu sapi asli menjadi susu bubuk. Padahal McDonald bersaudara ingin menjaga kualitas es krim dengan hanya menggunakan susu sapi asli dibanding keuntungan. Mereka pun marah besar, tapi Rekrok tetap pada keputusannya. Rekrok mengubah franchise Realty Corporation menjadi The McDonnell Corporation, termasuk membuat logonya sendiri, bahkan dikenal sebagai founder dari McDonnell. McDonnell Dick selaku founder asli tidak senang mendengar berita itu dan meminta Krok untuk melakukan klarifikasi tetapi ditolak, sehingga menyebabkan konflik di antara mereka yang berujung pada dijualnya McDonnell kepada Rekrok. Sejak saat itu, McDonnell Dick tidak diizinkan menggunakan merek McDonnell, bahkan tidak mendapatkan royalti sedikit pun sampai akhir hidup keduanya, dikarenakan kesepakatan kontrak hanya dengan jabat tangan. Thomas Alva Edison meminta Tesla untuk mendesain ulang generator DC agar lebih efisien. Edison pun menjanjikan 50 ribu dolar Amerika kepada Tesla jika mampu melakukannya, dan dengan kejeniusannya, Tesla pun mampu melakukannya, namun uang yang dijanjikan tak pernah datang. Edison malah berkata itu hanya bercanda, dan menganggap Tesla tidak memahami candaan orang Amerika. Listrik DC temuan Edison hanya mampu mengalir sejauh 1 km, sementara konsep listrik AC milik Tesla semakin banyak peminat. Dari sindilah, Edison mulai melakukan black campaign terhadap Tesla. Edison mengundang wartawan untuk membunuh anjing dan gajah di sirkus dengan listrik AC temuan Tesla. Dia berharap warga akan ketakutan dan tidak akan menggunakan listrik ciptaan Tesla. Sampai jumpa di video selanjutnya.